Bercanda-bercanda pagi, selamat pagi Hengki, hengki, lompat, hengki Emang namanya Hengki? Oh, namanya Glenn. Gak gue ngarang. Diganti-ganti. Eh, gak kejut-gut. Astaga, lucu banget. Ini kita kedatangan dari komunitas Sugar Glider. Wow. Jadi ini adalah binatang unik yang bisa dipelihara. Coba, hengki, apa Glenn? Hengki. Eh, dia lompat beneran. Bagus banget. Tuh, Kak. Ini namanya siapa aja, Kak? Ini siapa namanya? Itu namanya siapa ya? Cimoy. Cimoy. Cimoy montok ya kalau gak salah namanya ya. Jadi ini adalah hewan bersaku. Hewan bersaku maksudnya? Yang kalian tahu binatang bersaku itu apa aja? Kangguru paling tahunya ya. Oh, Kangguru berkantong ya. Kalau ini adalah hewan bersaku juga. Jadi dia kalau beranak, ditaruh di saku ya? Tuh, ditaruh di saku. Ini kok dia kenapa saking takut ya? Dia kalau lingkungan baru memang seperti ini, Kak. Oh yang ini juga ya, caper. Ini memang dia udah kebiasa di lingkungan. Semua lingkungan dia udah kebiasa. Tapi kalau ini hewan bersakunya buat apa? Apakah buat nyimpen kembalian minimarket? Wow. Sakunya buat apa, Kak? Buat anak juga? Dia untuk simpen joenya ya, anaknya. Yang baru lahir, nanti dari itu dia pindahin ke sakunya dia. Jadi dia nyusu sih lebih tepatnya di dalam gitu. Ini warnanya beda-beda. Clean sih. Mau lompat? Mau lompat lagi nih? Tuh. Eh, gue nyari lo syutingnya di mana. Gue pikir di situ. Masih di sini, Pakci. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Eh, sugar glider. Pakci mau pegang, Kak. Yang mana sugar, yang mana glider? Enggak, ini dua-dua. Namanya sugar glider. Satu-dua-dua. Eh, ini jenisnya dari Indonesia semua atau beda-beda? Ini sebenarnya sugar glider ini hewan asli Indonesia dari Papua. Oh. Penyempatannya ada Papua, Papua New Guinea, dan Australia. Dari Australia juga ada. Ini. Eh, dia ngerebet. Mau coba lompat gak? Lompat. Coba deh. Ini makan sayur-sayur. Ini aja nih. Lompat. 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 Iya, iya. Sisi sini sih. Iya. Ini dia pindah deh ya. Ini warnanya beda-beda ya. Emang ada berapa jenis warna? Iya, kalau untuk jenis bisa tambahin 10 lebih, Kak. Pincah banget ya. Jom gue. Makanannya sayuran ya? Makanannya buah. Buah sama sayur. Sayur, serangga juga bisa dikasih. Eh, dia lompat di mana dia? Dia lompat ke sana. Pincah banget. Gua nih, gua cerita. Gua pernah melihara sugar glider, gak pernah awet. Kenapa? Paling lama berapa lama Pak Ji? Dua hari lah. Apa? Dua hari. Bangsa tiga bulan. Aneh banget. Tapi nenek gua keren loh. Kenapa? Gua udah usia 85 tahun. Dia tiba-tiba di rumahnya ada sugar glider dateng. Tiba-tiba gak diundang ada sama dia. Terus? Dirawat, sampai sekarang hidup. Udah setahun lebih. Nenek gua hebat ya. Ya pokoknya kalau semua binatang dipelihara sama nenek gua hidup. Oh iya? Iya. Binatang di rumah pun? Gak usah semua dikasih ke nenek gua. Biar awet, biar awet. Biar. Kalau gak salah neneknya Bang Ader itu nenek-nenek ya? Iya dong. XT suka mencanda deh. Dia angit ya tapi ya. Tapi ini gigit gak? Kalau ini sih udah aman semua gak? Gak aman semua. Emang? Karena udah dibini dari. Karena udah terbiasa sama manusia udah terbiasa. Buat anak kecil berarti aman ya? Kalau untuk anak kecil sebenernya harus pantauan dari. Pantauan juga. Terus dalam pengawasan. Lihat deh ini gendut banget. Iya. Ini namanya bing-bing deh. Dia lihat shaking. Dia gemeter. Gemeter. Soalnya dia gak biasa untuk di tempat baru. Makanya dia agak lambat jalannya ya? Iya karena dia gemuk. Tapi gemeter dia. Karena dingin kali AC-nya ya? Iya, iya. Kecilin dong Bang. Nyari, nyari. Silahkan duduk, silahkan duduk. Kita sambil ntar bahas trik-triknya ya. Ini kalau ini apa mas? Nama juga? Ini jenisnya apa nih? Beda? Kalau ini jenisnya platinum music. Lebih bagus kayak gini motifnya ya? Iya. Gak ada motif sih maksudnya. Ini siapa yang bisa manjatnya kan bermotif? Siapa yang bisa manjat? Living pochnya yang bermotif. Bedanya apa mas? Yang kuning sama yang putih. Yeay. Wih keren. Kayak lagi lomba 17. Jam, jam, jam. Jam, jam, jam. Jam, jam. Jam, jam. Jam. Eh Henki, Henki. Eh gak mau. Glen, Glen. Sona, sona Glen. Eh, eh, eh. Gak tau mau apa yang mana. Mau kemana, ayo kemana. Gak tau nih. Jem. Mau kemana. Yang mana ya. Ayo mau mana. Sini, sini. Coba Henki. Eh Henki. Siapa Henki ngulung. Siapa sih nama lu? Ketinggian kali ketinggian. Ketinggian ya? Gak bisa kok dia. Ayo. Yeay. Kalau ini buat apa nih? Atraksi apa nih? Sama sih, dia untuk. Pug glide. Coba dong. Saya suka tadi pas dia manjat tuh. Ini masih baby. Dia belum bisa. Oh belum bisa, jangan. Iya gitu ya. Iya, iya. Ini pas, yang pas manjat. Lucu banget. Lagi dong, manjat lagi Kak. Kita kasih lihat dia pas manjat lagi ya. Coba, coba. Coba. Ini namanya siapa? Ini Creamy. Creamy. Camon Creamy. Keliharanya tuh gampang gak sih? Temes ya? Salah kan. Olahraga dia, olahraga. Olahraga. Olahraga dia juga. Olahraga dia. Ambil TV, ambil TV di atas. Ayo, panjat pinang ayo. Panjat pinang. TV di atas tuh. TV, TV. Ya, makasih. Kamu aneh, kamu aneh. Lucu banget. Tapi mukanya kayak curut ya. Iya kayak curut. Hai hai. Wah. Nih. Apa nih? Ini gede banget nih. Nih aku bawa burung beok nih. Wah. Sugar glider juga. Ini gede banget nih. Ini gede, udah gede. Sama ya kayak itu. Ntar lagi masuk kayak sema nih. Oh kalau nganggilnya udah di belakang ini gak pasti Kak? Hah? Dari belakang. Sebenarnya lompat Kak? Iya apa jempolnya dari ekor. Tapi semuanya nanti bakalan segede ini atau gimana Pak? Iya kalau normal, ukuran normalnya ini kayak seperti ini. Segini. Kalau ini dia masuknya udah obesitas Kak. Lu kain. Obesitas. Ada obesitas juga ya. Coba dibaksa kayak ini. Hesti, Hesti. Ini yang ini obesitas nih. Lu ajak ke dokter lu deh sebetulnya bisa. Gajak diet ya. Gajak diet ya. Jadi dia gak bisa lompat-lompat ya ini ya. Ya ampun. Makanannya apa sih maksudnya selain. Dia kalau gak salah pizza ya makanannya. Gedean. Gedean. Tomiem sih Tomiem. Pedas, pedas. Desi. Makanannya apa biji-bijian? Ya kalau makanan utamanya sebenernya buah. Oh buah. Sayur, serangga. Salad gitu Pak? Ya bukan salad juga. Buah-buah manis sih kayak apel, apel, melon. Oh buah-buah tapi dia makan serangga juga? Makan. Karena untuk masuk protein ke dia tuh dia dari serangga. Oh dia makan apa jangkrik gitu? Jangkrik, kulit hongkong. Oh. Interaksi pakai ini. Coba. Katanya bisa atraksi. Coba lompat-lompat. Ke Denny. Sono. Eh. Siapa? Krimi. Oh Glen. Glen. Sono Glen. Glen. Ya Allah. Aku baru kenal. Wahidi. Wahyu. Glen. Glen ini Glen. Nah lah lah. Glen sini Glen. Sini. Sini bersandar di pundak. Ini ganteng banget. Wow. Keren. Keren, keren, keren. Iya. Lucu banget kan. Ih kering banget sumpah. Rambutnya sama ya kayak Desi ya. Oh iya. Tuh. Glen. Bindak Wendy, bindak Wendy. Bindak Wendy. Bindak Wendy. Gak lucu cuma aku. Geli ya. Ya habitat aslinya tuh gimana sih? Kalau habitat asli dari Indonesia. Aku tut akut. Dia tuh tinggalnya di atas pohon-pohon. Pohon tinggi. Oh dia tinggalnya di atas pohon-pohon. Dia nyatin aku ntar kamu luntut ke aku. Nah ini Glen nih. Ternyata gak gampang ya melatih sugar glider. Sugar glider. Sugar glider. Sugar glider ya. Iya emang rush banget sih. Bedanya sugar glider sama sugar daddy. Ceng ceng. Coba kita lihat dulu. Kalau sugar glider mana sih cara melatihnya. Mas. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Kita tadi juga udah tau. Apa bedanya sugar glider sama sugar daddy ya. Kalau sugar glider itu dipelihara. Kalau sugar daddy melihara. Iya iya iya. Jadi totalnya mas udah punya berapa sugar glider ya. Di rumah kurang lebih udah ada 20 ekor. Sombong. Sombong. Ekornya doang. 20. Bukan sombong banget ya. Emang ditanya. Emang ditanya. Makanya saya nanya. Dibilang wajah berapa? 20 ekor. Ekornya doang berarti. Paham gak? Maksudnya ekor tuh dalam dunia binatang dianggap satu bagian badan. Satu badan. Satu. Mas kalau jawab yang lengkap aja. Jangan ekor mas. Jangan ekor mas. Jangan ekor mas. Kita ulangi ulangi ulangi. Berapa banyak? 20 sugar glider. Bye. Itu. Kalau dibilang ekor ya ekor doang. Kalau yang ini kan tadi. SD nya telat jadi begitu. Gak tau. Yang ini kan katanya obesitas kan bisa lebih gede lagi gak dari ini? Jangan dipaksa dong. Eh gini. Disini betul-betul kan. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ya ini dipaksa suruh besar lagi. Ya tertanya bisa lebih besar lagi gak? Iya. Ini aja udah keberatan deh. Kasian kalau ditambah lagi. Yang paling gede segimana. Iya. Ada yang bisa lebih besar lagi dari dia. Kalau obesitas itu kan bukan karena makanannya ya. Oh. Tapi karena genetik atau bawaan dari si SD. Normal size nya tuh ya segini aja ya. Segini-gini. Barang lebih dia 6 tahun. Ini udah 6 tahun. SD ya kelas 1 ya kelas 2 kan. Bagus. Ini binatang ti. Iya. Iya tau. SD kelas 1. Iya aneh. Kan bisa aja kelas 1 SMP ya. Bisa. 1 SMP kan bisa. Rentang waktunya bisa nyampe berapa paling lama? Ya kalau untuk umur di alam liar itu bisa sampai 9 sampai 12 tahun. Oh. Tapi di kita pun tergantung perawatan dari kita. Ini satu family gak sama beruang? Ya jauh. Jauh dong. Sama sumpay gitu loh. Sama kuda nil deket mereka. Sama tumpay. Sama tumpay. Sama tumpay. Mbak kalau nanya tuh keluarga yang bodinya kecil-kecil juga. Tiba-tiba akan beruang. Yang bodi kecil kayak apa misalkan Dre? Kayak semut. Keluarga sama semut gak? Sama-sama. Sama-sama. Satu keluarga gak sama tumpay? Satu family gak sama tumpay? Dia kalau secara visual memang sepertinya dilihat kayak tumpay. Silasnya kayak tumpay. Saya lihat tadi, wih tumpay ini. Tadi dari belakang tuh pas saya keluar. Wah tumpay ini. Ternyata bukan. Ternyata sugar glider ya. Ternyata sugar glider. Emang serilas kayak tumpay. Jadi kalau sugar glider ini dia masuk ke keluarga marsupial. Tumpay ini. Tumpay. Kulami. Kulami. Kangguru koala. Dia berkantung. Denger gak keluarganya siapa dia? Keluarga Tumpay. Keluarga Haji Tatang. Dia bilang keluarga tumpay. Wah tumpay ini. Wah tumpah. Tumpah. Gue gak pederin dulu. Gue gak pederin. Untung gak pederin. Kalau sama marmut. Sama marmut. Gak beda. Dia keluarganya berkantung. Angguru. Koala. Teman dia ada kantong ya mas? Ada ya. Oh iya. Kan dia bisa tebang gini kan? Gak ada sayapnya kan dia. Gak lompat doang. Dia ngeluarin si peta gium. Oh ada sayap itu. Eh kasihan. Itu bukan sayap sih ya. Cekernya ya. Ini kantungnya. Selaput. Bisa dilihat ini kantungnya. Berarti sekeluarga sama bebek kan dia ada selaputnya juga. Bukan, bukan. Jadi kalau betina dia ada kantung di sini. Oh kalau betina itu. Nah i know. Usinya buat apa itu ya? Buat menyusui ya katanya. Oh masaknya anaknya mau? Anaknya di dalam kantung. Anaknya masuk di kantong. Anaknya sekecil apa ya? Anaknya sekecil sekali. Seperti biji apa ya? Biji-biji ya? Eh maksudnya. Eh kok ketawa ngomong disus. Kenapa ketawa? Biji buah-buahan. Seperti kacang hijau. Oh kecil banget. Bahkan lebih kecil sih ya. Oh jadi apa? Lebih kecil jadi dia waktu dia. Biji jagung. Jagung. Jagung ya. Kecil juga sih. Waktu dia melahirkan itu. Udah di dalam aja. Dia sendiri yang akan pindahkan ke dalam kantung. Dan proses itu jarang sekali orang bisa temukan. Oh. Istilahnya kayak kantung menyan gitu ya. Beda. Bukan. Beda. Beda kantung. Berarti. Ya kalo ke menyan kan suka ada kantungnya. Iya. Beda beda beda. Ini lebih kakak. Rian. Ini ada video. Sugar glider yang gak nurut. Susah diajarin. Tambang, tambang. Gak takkep-takkep. Berarti ternyata sugar glider itu ketika udah dalam perut ibunya. Jarang ada yang tau. Oh dia lagi hamil atau apa. Gak tau. Tiba-tiba udah keluar aja. Udah bisa keluar sendiri kan. Anaknya ya. Iya. Kalo kita sih. Kalo kita biasa periksa sih ya. Berkala ya. Oh ini kantungnya. Beberapa minggu kah. Beberapa bulan. Kita akan. Cuma ngerah begini kita udah bisa tau. Dia lagi. Oh di gitu-gitu ini. Disebutnya IP ya. In poch. In poch. Di dalam kantung. Oh oke. Ketahuan ya. Emang bidan sugar glider ya. Lagi. Bukan. Bukan. Bulan keempat. USG juga. Kalo hamil. Oh gak. Gak sampe 4 bulan dia akan keluar dari kantung. Ditanya gak pas keluar. Bapaknya gitu-gitu siapa gitu. Gak. Cek DNA gitu ya. Kacau nih. Mas Fajar. Oke pertanyaan terakhir Mas Fajar. Mas Fajar lahirnya pagi ya? Subuh. Bukan kanya Fajar. Karena namanya Fajar. Gimana Fajar. Namanya Fajar. Itu lahir subuh. Gak mungkin orang tuanya. Gak. Lahirnya malam dinamain Fajar. Saat Fajar menyingsing. Iya. Gak apa-apa sih. Halo mbak. Ehm. 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 Merica. 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 Eh harganya kita belum tau harganya berapa sih kisarannya. Gak boleh dibuka disini dong. Itu kan harga pabrik. Dia kan pasti mengambil untung. Gak apaan sih. Gak apaan sih. Ini harganya berapa. Gak apaan sih. Gak apaan sih. Ini harganya berapa. Gak apaan. Mereka kan gak ada agang. Gak apa-apa. Nanya juga. Kalau untuk harga yang normalnya kita yang classic grey ini kisaran di 600-800. Antara 600-800 yang classic grey gini. Di usia berapa berarti mas 600-800 tuh? Itu sebenarnya kalau usia itu dia gak mempengaruhi harga sih. Karakter lebih ke karakter. Karakternya. Oh karakter. Kalau karakternya lebih cheerful gitu lebih mahal gitu. Yang langka-langka gitu gak? Kalau langka biasanya ada. Kita lagi gak bawa ada karamel. Warnanya gitu ya? Iya warna. Itu di harga 20 jutaan. Ada kita sampai di harga, sampai range itu di 80 jutaan kita. Wish. Kandangnya mas. Kalau kandangnya berapaan? Ngapain nanya kandangnya? Gak apa-apa. Kandang kan banyak. Biar orang bisa tahu kandangnya berapaan mas. Kalau kandang sih yang normalnya ya. Kalau kandang kayak ini bisa di sekitar di 100 ribuan sih udah dapet. Oh berarti saya mesen mas kandang buat singa tapi ya. Kandangnya dia udah tahu. Langsung deh. Pakinya doang. Udah usah dengerin ya. Makasih ya Pak. Mas Pajar, Mbak Erika. Terima kasih ya Pak Pajar, Mbak Erika. Oke. Tadi sudah ada komunitas sugar glider yang menghampiri kita. Tadi. Nanti. Belum balik. Kita mau masak-masak ya. Barang Esti dan juga Desi. Dan kemana-mana tetap di berjana pagi. Tadi. 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 Tadi.